Intro Biasanya kue jahe disubuhkan saat hari besar seperti hari raya idul fitri atau hari besar lainnya Kue jahe dibuat dengan memadukan berbagai bahan yang dicampur jahe Sehingga tak heran kue ini dinamakan kue jahe Rasanya enak dengan teksturnya yang lebih empuk Memang banyak yang suka Selain itu kue jahe juga menyatakan untuk kesehatan tubuh Hal itu karena bahan dalam membuat kue merupakan bahan alami tanpa bahan pengawet Kue jahe dijajakan di toko oleh-oleh supermarket dan toko kue Harganya cukup terjangkau membuat makin disukai oleh semua kalangan Kue jahe ini pun juga bisa dikembangkan sebagai kegiatan bisnis Menjalankan usaha kue jahe mampu memperoleh laba yang fantastis Usaha kue jahe bisa dijalankan oleh siapa saja Bahan yang dibutuhkan pun mudah dicumpai Bagi yang ingin mencoba menjalankan bisnis ini bisa memulainya dari sekarang Harga jual yang terjangkau juga bisa memikat banyak kalangan Bila ingin menjalankan usaha dengan menawarkan kue jahe Bisa mematok harga yang tidak begitu mahal Pematokan harga jual dapat disesuaikan dengan yang ada di pasaran Bisa mematok kue jahe seharga 15.000 rupiah dalam satu toples Dengan harga yang terjangkau Maka bisa mengait minat konsumen yang cukup besar Terima kasih telah menonton!